Ya, terima kasih masih bersama kami pemirsa selama pandemi COVID-19. Pusat reintroduksi orangutan Nyaru Menteng, Palangkaraya, Kalimata Tengah tetap melakukan rehabilitasi untuk menjaga populasi orangutan agar tidak punah. Sementara itu proses lepas liar orangutan dihentikan sementara mengikuti anjuran pemerintah sambil menunggu pandemi COVID-19 berakhir. Anak-anak orangutan yang lucu dan mungil ini sedang menjalani rehabilitasi di Pusat Reintroduksi Orangutan Nyaru Menteng, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Selama pandemi COVID-19, para pengasuh tetap merawat dan memberi pelajaran sekolah hutan bagi anak-anak orangutan. Sesuai protokol kesehatan di masa pandemi, sebelum berinteraksi dengan anak-anak orangutan, para pengasuh ini diwajibkan melewati bilik disinfektan, mengecek suhu tubuh, menggunakan masker, dan menggunakan cairan pembersih tangan. Ini ada beberapa hal yang kita harus batasi. Karena daerah-daerah di mana kita akan lewati untuk melakukan resmi itu juga tidak dijamin tidak ada COVID-19. Karena itu, bersama pemerintah, kita ikuti saran pemerintah, kita tidak melakukan pelepas liaran orangutan dan pemindahan orangutan dari pusat rehabilitasi kita ke hutan ataupun ke pulau. Pihak Yayasan menutup akses berkunjung ke pusat rehabilitasi selama masa pandemi untuk melindungi hewan langka asal Kalimantan ini. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adesata Ayus melaporkan.